Di video ini gue mau bahas sebenernya apa aja sih yang lo butuhin mau resep kek, mau formula kek, atau apapun lah gitu loh biar kalian bisa sukses sebagai seorang afiliator gini, gue nyadar makin kesini tuh kayak profesi udah bukan kalau dulu ya digital marketer gitu kan sekarang tuh udah mulai makin banyak geser dimana kayak afiliator juga sekarang kayaknya orang oh gue enak kok jadi afiliator, gue happy aja seneng-seneng aja gitu, bener gak? dan banyak orang udah pengen jadi kesitu gitu karena ya bisa dibilang kerja jadi afiliator lo enak banget kayak lo tidur aja mungkin bisa dapet duit bener gak? tidur bisa dapet duit, lo santai, lo bebas, gak terikat siapapun nah jumlahnya tidak terbatas, bener gak? nah sekarang sebelum kita bahas sebenernya gini gue pengen tau, menurut kalian siapa aja sih afiliator-afiliator sukses yang ada di Indonesia sekarang? gitu kan? nah mungkin bahkan, mungkin kalau kepikiran gue ya mungkin ada yang kepikiran kayak Mb. Scarlett, Kocun, Dr. Richardly, bener gak? Mbak Ibuong, Rafi Ahmad, siapa lagi? Rafi Ahmad sami artis lah ya siapa lagi coba siapa lagi? gue pengen tau pendapat kalian siapa lagi nih? afiliator-afiliator sukses, Adhifa mungkin nah sebenernya gini, kalau lo perhatiin coba kalian perhatiin, ada gak kesamaan diantara mereka? gitu kan? ya memang kan orangnya beda-beda jelas platformnya banyak yang sama, bener ya? ada yang di tiktok, ada yang di shopee gitu, ada yang dua-duanya gitu kan? tapi kalau gue perhatiin, kalian sadar gak sih? mereka tuh punya beberapa kesamaan yang mirip banget satu, hampir semua afiliator yang gede-gede, yang mega afiliator itu pasti punya personal branding yang kuat bener gak? mereka punya ciri khasnya sendiri kayak, lo begitu lihat aja sekelas tau, oh ini kontennya Mami Lewis nih oh ini kontennya Inem Jogja nih oh ini kontennya siapa nih? gitu loh, oh ini gayanya si ini nih gitu loh, dan personal branding itu kuat banget gitu udah punya personal branding, mereka juga punya ciri khas ada cara ngomong yang beda, ada gaya yang khas gitu loh bahkan setelannya, bajunya gitu kan? udah mirip-mirip lah gitu, udah punya gitu kan? nah ini kesamaan berikutnya, terus kalian sadar gak? biasanya mereka ini, para afiliator top ini juga mereka tuh punya, apa ya bisa dibilang? spesialisasi nah spesialisasi gini, lo kalau ngomongin skincare mungkin lo bakal kepikiran ke Dr. Richard atau Mami Lewis bener gak? kayak, oh kalau kecantikan tuh mereka lah gitu lo ngomongin elektronik, ya lo gak nanya mereka mungkin lo nanya kokocon gitu kan? lo ngomongin home living, mungkin lo bakal kepikiran kayak Natasha Shurya gitu loh ya yang misalnya mereka bahasnya tentang itu gitu kan? mereka punya spesialis, mereka punya ini punya apa ya, sesuatu yang memang khasnya mereka banget gitu loh jadi kayak si A tuh jago di bidang apa, jago di bidang apa, jago di bidang apa gitu kan? nah, kenapa ini penting gitu ya, kenapa ini penting? karena gini, kalau misalnya kalian jadi afiliator terus udah gitu kalian tuh kayak ya udah lah, ya udah yang penting ikutin apa aja yang rame, lo gak punya personal branding lo kalah lo gak punya ciri khas lo kalah, lo gak spesialis juga lo kalah jadi kan kayak gak mungkin satu orang bisa semuanya gitu jadi pasti ada spesialisasinya apa nih? gitu, terus udah gitu kalian sadar gak? diantara mereka, mereka bukan konsisten lagi tapi kalau lo liat, mereka tuh posting tuh udah leb, bukan lebay kali ya sehari bisa, 3, 4, 5, coba deh lo hitung coba kita hitung nih ya nah tuh kan kebayang gak lo, ini sebanyak ini gitu lo nge-post gitu kan ya itu dia kan, nah tapi kenapa bisa bagus-bagus? nah sebenernya kalau kalian perhatiin, mereka juga punya jam terbang yang oke jam terbangnya pasti udah lebih jago gitu bahkan kalau lo belajar ya, gue lupa gue baca dari buku apa tapi yang gue inget adalah, kalau misalnya lo mau jadi jago dalam satu hal lo tuh harus melakukan bidang tersebut minimal 10.000 jam 10.000 jam terbang itu sesuatu yang bisa dibilang kayak hukum mutlak kalau lo lakuin terus lo pasti jago deh kalau lo kurang dari 10.000 jam, lo kagak bakalan jago nah masalahnya coba deh kalau diinget-inget kan 10.000 jam tuh kayak simpel tapi susah kenapa gue bilang gitu, sekarang gini deh oke kalian nih misalnya, gue mau ngeluangin waktu, lo ngapain? mau bikin konten? berapa lama? ah gue mah coba-coba aja 2 jam seminggu kalau lo sejak 2 jam seminggu 1 tahun 52 minggu, baru 100 jam mau ke 10.000 jamnya berarti butuh 100 tahun udah mati hidup-mati hidup, bener gak? dan belum jago nih nah makanya kalau buat itu kan butuh lebih effort lagi bener gak? jam terbangin ini yang penting nah kalau diperhatiin mereka ya dengan mereka bikin konten sebanyak ini jam terbangnya gila banget gitu kan nah kemudian biasanya ini nih yang suka orang gak sadar mereka juga punya yang namanya leverage daya ungkit sesuatu yang bikin mereka lebih kencang misalnya gimana? ya di support sama platform bener gak? dapet ini itu dan gue gak bakal gue fair ngomong hampir semua kreator kalau lo mau gede lo perlu di support platform dan emang butuh supportnya kalau gak bisa nah terakhir adalah lo punya privilege privilege itu bakal muncul setelah itu gitu ya nah dari kesamaan ini nih kita tau nih ada beberapa hal nah disini gue mau kasih tau sama kalian sebenernya gimana caranya nih biar kalian bisa manfaatin ini semua nah buat bisa manfaatin semua tentu saja nih ada hal-hal yang lo perlu lakuin bener gak? bisa dibilang ada resepnya lah ada rumusnya lah yang seperti tadi gue bilang rumusnya apa? yang nomor satu nah ini yang paling penting nih nomor satu itu adalah lu punya mindsetnya bener dulu gue tau ini penting tapi gue yakin banyak juga yang ah tuh kan dikasih tau nya ini lagi mindset lagi genset lagi cuman itu aja terus yang dibahas orang tapi fair ngomong memang kalau lo liat tadi kebutuhannya untuk jadi jago untuk 10 ribu jam itu tinggi dan lo gak mungkin bisa kuat sampai 10 ribu jam kalau lo gak punya mindset yang bener gitu sesimpel gini gue gak tau kalian punya atau gak tapi pasti punya lah lo pasti punya satu temen yang kalau ngomong orang itu kayak tukang ngeluh banget pernah gak sih? pasti punya ya yang dikasih aduh gue mah gini aduh gue mah gitu aduh tukang begini aduh tukang begitu gitu ketika kita ngobrol lamar itu kayak capek gitu tau gak? jadi kayak ngeluh aja gitu hidupnya dan ketika dari dia ngeluh segala macem hidupnya dia sih gak pernah dapet apa-apa juga jelek terus gitu kan mau ngerjain apapun gak pernah deh kayaknya ngelihat dia tuh shining shimmering splendid gitu gak pernah gitu kan pasti jeblok aja hidupnya kenapa? ya salah satunya adalah mindsetnya jadi lo harus punya kayak gimana? ya mindsetnya adalah kalau misalnya lo memang mau kuat lo harus positif gitu gue gak akan bilang harus positif tuh harus gimana tapi positif yang gue bahas adalah sesimpel gini lo harus sadar kalau lo mau akhirnya tuh ngasilin oke akhirnya tuh bisa bikin lo kaya iya tapi tuh gak gampang nah mindset yang berbeda adalah kalau lo mau sukses ya lo lakuin apapun yang dibutuhkan biar lo sukses selesai jadi kalau lo disuruh kalau misalnya mau sukses harus misalnya kayak lo harus ngedit konten seminggu 200 jam ya lakuin aja gak usah ngeluh gitu loh karena ya memang harus kaya gitu gitu dan 200 jam itu mungkin di awal kayak gak langsung keliatan hasilnya kenapa? karena lo harus sadar lo gak bakalan jago sebelum 10 ribu jam jadi kita lagi nyicil jadi jago gitu loh udah gitu baru nanti bakal ngebayar gitu loh ya mindsetnya ibaratnya kaya gitu jadi buat mindset positif gue rasa banyak banget di luaran yang ngajarin lo harus gini lo harus gitu harus mindsetnya harus berkembang harus positif apapun itu harus melangkah maju dan sebagainya gue gak akan motivasi kalian lo belajar deh disitu deh tapi kuncinya harus positif gitu kalau lo kagak positif lo kagak bisa nah yang kedua adalah ngomongin dalam gitu ya resepnya yang kedua adalah lo perlu ngerti dan lo harus lo harus ngerti platform lo lagi mau apa contoh gini ketika lo mau masuk nih misalnya gini kita mau main afiliate afiliate dimana nih kenapa gue tanya kaya gitu karena afiliate shopee sama afiliate tiktok beda afiliate tiktok mungkin sama afiliate dimana beda lagi setiap platform itu ada caranya ada bedanya gitu nah pertama gini lo harus ngerti dulu di platform yang lo mau masuk dia maunya seperti apa kontennya kaya gimana kalau lo ngerti lo bakal gampang buat maju karena kenapa lo tinggal contek aja apa yang harus dibikin gitu loh tinggal contek bikin aja terus gitu loh nah udah gitu setelah lo ngerti lo harus ngapain lagi lo harus disukai platform simple nih disukai platform tuh kaya gimana sih disukai platform tuh gini gue sering ngalamin gini ketika ngebangun satu akun nih ya ketika ngebangun satu akun akun A jenis kontennya adalah ABCD akun B jenis kontennya adalah seperti ini gitu ya ada akun-akun yang misalnya dia tuh udah suka harus kontennya adalah misalnya POV harus kontennya adalah ngobrol harus kontennya adalah seperti ini konten yang udah harus jelas itu ketika dibikin ya itu biasanya kalau udah tau harusnya A gitu ya lo bikin itu rame gitu loh ketika lo geser ga rame boostingnya hilang gitu jadi kayak si platform tuh gak suka sama lo ketika lo kaya gini jadi lo harus tau lo maunya apa bikinlah kaya gitu karena kalo misalnya akun lo udah ga disukai gitu ya susah growingnya gitu nah sekarang ketika lo gak ketika platform lagi ngadung lo juga akun lo bakal stuck juga gitu nah sekarang apa aja coba yang harus dilakuin biar lo disukai platform sebenernya gue ada bocorannya tapi bocoran ini gak mungkin dong kalo gue bagiin secara free gitu ya nah jadi buat kalian yang pengen tau apa aja yang harus dilakuin disukai platform coba gue pengen tau dulu lo tulis di komen mau tau caranya kalo rame ntar mungkin gue bahal bikinin kalo enggak ya ini memang satu program yang kita lagi mau bikin khusus dan kita mau bagiin buat orang-orang yang gabung di Afiliator Akademi terima kasih terima kasih